Kalau saya mengutip Gus Dur dulu, inilah negara yang lahir dengan tradisi lembaga swadaya masyarakat yang paling besar yang ada di dunia. Partainya juga dibangun berdasarkan volunturisme. Menagih volunturisme di dalam partai gelora ini insya Allah sudah ada. Dan punyit, jahe, temulawak, sereh. Karena kalau rakyat itu mendoakan pemimpinnya celaka, bahaya juga itu. Sumber kesukarelawanan tadi, ini semua sudah dimiliki oleh rakyat. Sebagai manusia, kita memiliki itu. Kalau saya mengutip Gus Dur dulu, inilah negara yang lahir dengan tradisi lembaga swadaya masyarakat yang paling besar yang ada di dunia. Jadi, Anda kalau membaca secara pembentukan republik itu, the idea of Indonesia itu. Jadi, masyarakat itu punya kegiatan sendiri dulu sebelum ada negara. Kegiatan sosial. Makanya kalau kita lihat Indonesia kan ada begitu banyak ormas-ormas. Itu semua ormas-ormas besar itu, NU, Muhammadiyah, Al-Wazliah, Persis, dan sebagainya itu. Itu lahir sebelum adanya negara. Jadi, voluntarisme, kesukarelawanan di Indonesia itu lahir sebelum ada negara. Alhamdulillah, kita kemarin mendaftar dan menjadi partai yang mendaftar secara online pertama dalam sejarah Indonesia. Ini karena para pejabat Kemenkumham kita, mayoritas work from home. Jadi, kita kemarin mendaftar secara telekonferensi. Tapi, Alhamdulillah, karena dihadiri oleh Menteri dan Pak Dirjen, itu maka dianggap sebagai pendaftaran resmi. Meskipun itu dilakukan secara digital atau secara telekonferensi gitu. Dan mudah-mudahan semuanya verifikasinya itu juga lancar gitu. Karena kami berharap sebelum puasa semuanya sudah selesai. Sehingga nanti setelah kita resmi sebagai partai politik yang berbadan hukum, sebagaimana partai-partai yang lain, maka tentu kita juga akan memberikan sumbangan-sumbangan pikiran secara terbuka, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah gitu. Jadi, itulah proses yang sedang berlangsung. Mudah-mudahan sebelum memasuki puasa ini sudah selesailah. Paling telat ya di selama puasa itu. Kira-kira gitu, Mas. Kalau soal kontribusi, dasarnya karena kita ini adalah dari awal partainya juga dibangun berdasarkan voluntrisme, untuk diketahui waktu kita mendaftar itu, ada satu pernyataan dari Menkumham yang mengatakan bahwa saya termasuk kagum dengan partai Glora ini katanya karena saya pernah tawarkan untuk membeli partai yang sudah ada badan hukumnya, kata beliau. Jadi, tidak perlu capek-capek verifikasi di daerah, mendaftar. Sebab kami kemarin itu menyerahkan 40.000 dokumen ya. 100% provinsi, hampir 100% di kabupaten kota, dan kira-kira ya di atas 60% kecamatan. Jadi, sekitar 40.000 dokumen begitu ya. Itu, kata Pak Menteri, mereka nggak mau membeli partai yang sudah ada. Justru mereka niat memang bekerja, membangun struktur dari bawah, ya kan, menyewa kantor, ya kan. Ada ribuan kantor yang secara otomatis tentunya sebab jumlah kecamatan di Indonesia ini kan sekitar 6.000 sampai 7.000 kan. Jadi, kita menyusun itu semua dengan volunturisme yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, kalau menagih volunturisme di dalam partai gelora ini, insya Allah sudah ada. Dan saya kira sosial media bisa dilihat itu jenis-jenis keterlibatannya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan nanti setelah selesai, nanti desk pendaftarannya akan lebih mapan gitu. Karena kemarin ini yang kami kejar, prasyarat pendaftaran dulu. Sekian ribu pengurus kecamatan, ya 514 pengurus di kabupaten kota, dan 34 di provinsi. Itu yang kami kejar terlebih dahulu. Tapi nanti setelah selesai, mudah-mudahan kita akan membangun desk pendaftaran yang terbuka, ya, kepada semua yang mau terlibat, kami persilahkan. Kalau saya, kalau saya kan Mas masih jualan kopi nih. Kunyit, jahe, temulawak, serai, kadang-kadang ada cengkeh, gula jawa, lalu dipanasin begitu, dimasak bareng. Itu biasanya rutin tiap pagi. Di rumah saya ada, sudah lama sih ya tradisi itu. Cuma belakangan ini, karena orang nyebut, apa namanya, bumbu-bumbu lain, yaudah ditambah-tambah aja gitu. Mungkin makin banyak bumbunya, makin bagus gitu. Yang pertama, harus minta maaf dulu. Minta maaf karena, pemerintah, tidak, seperti yang diharapkan, untuk menghadapi masalah ini, dan mengantarkan atau mengajak masyarakat untuk menghadapi masalah ini secara bersama-sama dan secara baik. Karena itulah permohonan maaf kepada masyarakat itu, agar masyarakat itu juga tahu bahwa pemerintah punya banyak kelemahan. Yang kedua, itu mengucapkan terima kasih tentunya, atas kesabaran, ya kan, dan partisipasi masyarakat secara sukarela, dan terutama, mereka-mereka yang menjemput kematian, karena menjadi frontliner dari pertarungan melawan, apa namanya, wabah ini, yaitu para medis kita, dan para petugas di lapangan, yang mereka dengan segala keterbatasan mereka bekerja. Nah, yang ketiga, itu janji, untuk transparan dan terbuka, apapun yang menjadi persoalan pada level pemerintahan dan negara, supaya masyarakat tahu bagaimana mengatur diri dengan keterbukaan yang ada di pemerintah itu. Saya kira tiga hal itu saja yang disampaikan, dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa, presiden itu kurang tidur karena memikirkan masyarakat, presiden itu merasakan pahit getir yang dihadapi oleh rakyatnya, dan ingin semua pertengung jawabannya sebagai presiden, itu diselesaikan di dunia ini, agar amanah ini tidak dipertanyakan kelak di akhirat. Begitu caranya, supaya rakyatnya itu juga punya simpati yang kuat kepada pemimpinnya, dan tentunya mendoakan pemimpinnya agar sukses. Karena kalau rakyat itu mendoakan pemimpinnya celaka, bahaya juga itu. Kita minta doa dari rakyat, terutama orang-orang lemah, karena doa mereka itulah yang menyelamatkan kita. Begitu caranya kalau saya ya.